Kalau yang disebutkan dalam hadis digabungkan itu ada lima waktu Penggabungan dari riwayat Uqbah bin Amir dan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhumah Kalau dari Uqbah bin Amir radiyallahu anhu salatu sa'atin Karena Rasulullah s.a.w. yanhana anna sallia fihin wa annaqbura fihinna mautana Ada tiga waktu Nabi s.a.w. melarang kami untuk mengerjakan sholat dan menguburkan jenazah Jadi dua, dilarang sholat dan menguburkan jenazah Yang pertama, hinatatlu usyamsu Ketika matahari sedang terbit Ketika matahari sedang terbit Agar tidak menyerupai orang najusi Atau para penyembah matahari Sampai dia meninggi dulu Ya kurang lebih 10 atau 15 menit Jadi kalau sekarang disebut syuruk Kalau jadwal-jadwal sholat ada istilah syuruk Itu apa maknanya Waktu matahari sedang terbit Nah jadi kalau mau sholat Ya Atau mau menguburkan jenazah Tunggu Sampai dia meninggi dulu Tunggu sekitar 15 menit lah Amannya Dan yang kedua Ketika matahari persis di tengah kepala Jadi kalau kita berdiri Tidak ada bayangan Kan matahari terbit di timur Kalau kita berdiri Bayangannya ada di barat Semakin siang Matahari semakin meninggi Meninggi-meninggi Persis di atas tengah kepala kita Nah kalau kita berdiri Tidak ada bayangannya Itu waktu terlarangnya sholat Sampai kapan Sampai masuk waktu zuhur Kapan itu Ketika bayangan kita Sudah ada di timur berarti Gitu ya Ketika bayangan kita Sudah ada di timur Berarti matahari sudah Tergelincir ke barat Itu istilahnya Az-Zawal Wahina Tatabayyafu syamsulil gurub Dan yang ketiga adalah Tatkala matahari menjelang Terbenam Apa istilahnya Sunset ya Sunset Terbenam itu Nah Itu tiga waktu Dalam hadith Uqbah bin Amir Hada Hada Firap Mestakim Terima kasih.